Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, tau gak apa mujizat Nabi Ibrahim alaihi salam? Mujizat Nabi Ibrahim adalah tahan dari panas api saat dibakar hidup-hidup Aku ceritain ya Nabi Ibrahim lahir dan besar di jazirah Arab dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babylonia Barisah Babylonia pada saat itu adalah penyembah berhala Ayah Nabi Ibrahim bernama Azad, seorang pembuat patung berhala Saat masih kecil, Nabi Ibrahim sering membantu ayahnya menjual berhala Sehingga dia pun bertanya kepada ayahnya Wahai ayah, apakah engkau yakin bahwa patung-patung yang dibuat ini adalah Tuhan yang pantas kita sembah? Namun, ayahnya diam saja Nabi Ibrahim berpikir keras, siapa sebenarnya Tuhan itu? Pada malam hari, Nabi Ibrahim melihat bulan yang bersinar mudah Nabi Ibrahim pun berpikir, oh ini pasti Tuhan Tetapi pada pagi hari bulan itu tenggelam Nabi Ibrahim pun berkata, oh dia bukan Tuhan, Tuhan tidak akan menghilang Pada lain hari, Nabi Ibrahim melihat matahari yang bersinar mudah Nabi Ibrahim kemudian berpikir lagi Oh, ini pasti Tuhan Tapi pada senjata hari, matahari itu tenggelam Nabi Ibrahim berkata lagi Oh dia juga bukan Tuhan Tuhan adalah yang menciptakan matahari dan bulan Serta yang menenggelamkan dan menerbitkannya secara teratur Allah memimpin Nabi Ibrahim mengendalak Tuhan yang sebenarnya Wahai kauku, aku yang mau menyembah Tuhanmu Aku hanya akan mengaktikan diriku kepada Tuhan yang menciptakan semua ini Setelah dibahas saat Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Allah Dan berusaha menyelamatkan kaumnya dari jalan yang sesat Raja Babilonia pada saat itu diperintah oleh raja yang kejam yang bernama Nabi Ibrahim Raja Namrud menganggap dirinya adalah keturunan dewa Semua yang dikatakan Raja Namrud harus dilaksanakan Pada suatu hari, semua penduduk Babilonia pergi merayakan pacaran tahunan Setelah memberikan saji di hadapan para berhala Semua penduduk Babilonia pergi berburu keluar kota Tetapi Nabi Ibrahim tidak ikut Nabi Ibrahim kemudian memasuki sebuah ruangan tempat penyimpanan patung-patung berhala Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung berhala menggunakan kapak Kecuali satu buah patung bangun besar Nabi Ibrahim kemudian menerima kasih telah menerima Nabi Ibrahim kemudian menerima kapak tersebut di leher berhala itu Dan menerima kapak tersebut di lehernya Bangatia, perintah Raja Namrud kepada pengawalnya Nabi Ibrahim diikat di sebuah tiang dan mulai dibakar hidup-hidup Kalian tahu apa yang kemudian terjadi? Nabi Ibrahim selamat dari kebarat Bahkan dia tidak terluka sedikit Yap, Allah melindungi Nabi Ibrahim Bahkan api tersebut tidak terasa panas sama sekali di kulitnya Sejak kejadian itu, banyak penduduk Babilonia yang meyakini bahwa Nabi Ibrahim adalah ketusan Allah Dan mengikuti ajarannya Demikian cerita singkat ini tentang Nabi Ibrahim dan menjijatnya Semoga cerita ini dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Amin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh